Intro Shalom Bapak dan Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Senang rasanya pada malam hari ini Saya dapat menyapa Bapak dan Ibu Saudara Saudari sekalian Di dalam Mari Membaca Alkitab Pada hari ini tanggal 7 Desember 2023 Mari sebelumnya kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Inilah kami, inilah anak-anakmu Yang hari lepas hari kau sudah karuniakan kepada kami pekerjaan Di tengah sibuk-sibuknya kami Kami tidak lupa akan mendengarkan firmanmu Tolong Tuhan persiapkan hati kami Tolong Tuhan persiapkan pendengaran kami Sehingga apa yang akan kami baca Sedikit apa yang akan kami dengar Dapat berguna bagi kami Persiapkanlah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Pada hari ini akan mengambil tema Tolong Kita akan membaca Dari Ibrani Pasal yang keempat Ayat yang keempat belas Sampai dengan pasal yang ketujuh Ibrani Pasal yang keempat Ayat yang keempat belas Sampai dengan pasal yang ketujuh Yesus sebagai imam besar Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung Yang telah melintas semua langit Yaitu Yesus anak Allah Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita Sebab imam besar yang kita punya Bukanlah imam besar yang tidak dapat Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya Sama dengan kita Ia telah dicobai Hanya tidak berbuat dosa Sebab itu Marilah kita dengan penuh keberanian Menghampiri tahta kasih karunia Supaya kita menerima rahmat Dan menemukan kasih karunia Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya Sebab setiap imam besar Yang dipilih dari antara manusia Ditetapkan sebagai manusia Dalam hubungan mereka dengan Allah Supaya ia mempersembahkan persembahan Dan korban karena dosa Ia harus dapat mengerti Orang-orang yang jahil Dan orang-orang yang sesat Karena ia sendiri penuh dengan kelemahan Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban Karena dosa Bukan saja bagi umat Tetapi juga bagi dirinya sendiri Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu Bagi dirinya sendiri Tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah Seperti yang telah terjadi pada harun Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri Dengan menjadi imam besar Tetapi dimuliakan oleh dia Yang berfirman kepadanya Anakku engkau Engkau telah kuperanakan pada hari ini Sebagaimana firmanya dalam satu nas lain Engkau adalah imam Untuk selama-lamanya Menurut peraturan Melgis Serib Dalam kehidupannya sebagai manusia Ia telah mempersembahkan doa Dan doa permohonan dengan ratap tangis Dan keluhan kepada dia Yang sanggup menyelamatkannya dari maut Dan karena kesalahannya Ia telah didengarkan Dan sekalipun ia adalah anak Ia telah belajar menceritaat Dari apa yang telah diderita Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi Bagi semua orang yang taat kepadanya Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah Menurut peraturan Melgis Sedek Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan Tetapi yang sukar untuk dijelaskan Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan Sebab sekalipun kamu Ditinjau dari sudut waktu Sudah seharusnya menjadi pengajar Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok Dari pernyataan Allah Dan kamu masih memerlukan susu Bukan makanan keras Sebab barang siapa yang masih memerlukan susu Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran Sebab ia adalah anak kecil Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih Untuk membedakan yang baik Daripada yang jahat Sebab itu Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama Dari ajaran tentang Kristus Dan berdalih kepada perkembangannya yang penuh Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia Dan dasar kepercayaan kepada Allah Yaitu ajaran tentang perbagai pembaptisan Penumpangan tangan Kebangkitan orang-orang mati Dan hukuman kekal Dan itulah yang akan kita perbuat Jika Allah mengizinkannya Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya Yang pernah mengecap karunia sorgawi Dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah Dan karunia-karunia dunia yang akan datang Namun yang murtad lagi Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian Hingga mereka bertobat Sebab mereka menyalipkan lagi anak Allah Bagi diri mereka Dan menghinanya di muka umum Sebab tanah yang menghisap air hujan Yang sering turun ke atasnya Dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna Bagi mereka yang mengerjakannya Menerima berkat dari Allah Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri Dan rumput duri Tidaklah ia berguna Dan sudah dekat dengan kutub Yang berakhir dengan pembakaran Tetapi Hai saudara-saudaraku yang kekasih Sekalipun kami berkata demikian tentangmu Kami yakin Bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik Yang mengandung keselamatan Sebab Allah bukan tidak adil Sehingga ia lupa akan pekerjaanmu Dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya Oleh pelayanan kamu Kepada orang-orang kudus Yang masih kamu lakukan sampai sekarang Tetapi kami ingin Supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama Untuk menjadikan pengharapanmu Suatu milik yang pasti Sampai pada akhirnya Agar kamu jangan menjadi lamban Tetapi menjadi penurut-penurut mereka Yang oleh iman Dan kesabaran Mendapat bagian dalam Apa yang dijanjikan Allah Sebab ketika Allah memberikan Danjinya kepada Abraham Ia bersumpah demi dirinya sendiri Karena tidak ada orang yang lebih tinggi Daripadanya Katanya Sesungguhnya aku Kan memberkati engkau berlimpah-limpah Dan akan membuat engkau sangat banyak Abraham menanti dengan sabar Dan dengan demikian Ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya Sebab manusia bersumpah Demi orang yang lebih tinggi Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya Yang mengakhiri segala pantahan Karena itu Untuk lebih meyakinkan mereka Yang berhak menerima janji itu Akan kepastian putusannya Allah telah mengikat Dirinya dengan sumpah Supaya oleh Dua kenyataan yang tidak berubah-ubah Tentang Mana Allah yang tidak mungkin menusta Kita yang mencari perlindungan Beroleh dorongan yang kuat Untuk menjangkau pengharapan Yang terletak di depan kita Pengharapan itu Adalah saw yang kuat Dan aman bagi jiwa kita Yang telah dilabuhkan Sampai ke belakang tapir Dimana Yesus telah masuk Sebagai perintis bagi mereka Ketika ia Menurut peraturan Melchizedek Menjadi imam besar Sampai selama-lamanya Sebab Melchizedek Adalah Raja salam Dan Iman Allah yang maha tinggi Ia pergi menyongsong Abraham Ketika Abraham kembali Dari Mengalahkan raja-raja Dan memberkati dia Kepadanya pun Abraham memberikan Seper sepuluh dari semuanya Menurut arti Nama Melchizedek Adalah Pertama-tama Raja kebenaran Dan juga Raja Salam Yaitu Raja Damai Sejahtera Ia tidak berbapa Tidak beribu Tidak bersilsilah Harinya tidak berawal Dan hidupnya Tidak berkesudahan Dan karena ia Dijadikan sama Dengan anak Allah Ia tetap menjadi imam Sampai selama-lamanya Camkanlah betapa Besarnya orang itu Yang Kepadanya Abraham Bapak leluhur kita Memberikan Persepuluh dari Segala rampasan Yang paling baik Dan mereka Dari anak-anak lewi Yang menerima jabatan imam Mendapat tugas Menurut hukum Taurat Untuk memungut Persepuluhan Dari umat Israel Yaitu Dari saudara-saudara mereka Sekalipun mereka ini Juga adalah keturunan Abraham Tetapi Melchizedek Yang bukan keturunan mereka Memungut Persepuluhan Dari Abraham Dan memberkati dia Walaupun ia Pemilik janji Memang Tidak dapat disanggal Bahwa Yang lebih rendah Diberkati oleh Yang lebih tinggi Dan disini Manusia-manusia Fana menerima Persepuluhan Dan disana Ia Yang tentang dia Diberi Kesaksian Bahwa Ia hidup Maka Dapatlah dikatakan Bahwa Dalam perantaraan Abraham Dipungut juga Persepuluhan Dari Lewi Yang berhak Menerima Persepuluhan Sebab Ia masih berada Dalam tubuh Bapak leluhurnya Ketika Melchizedek Menyongsong Bapak leluhurnya Itu Karena itu Andai kata Imamat Lewi Telah tercapai Kesempurnaan Sebab Karena Imamat itu Umat Israel Telah menerima Taurat Apakah Sebabnya Masih perlu Seorang lain Ditetapkan Sebagai imam besar Menurut Peraturan Melchizedek Dan Yang tentang Dia Tidak dikatakan Menurut Peraturan Harun Sebab Jika Imamat Berubah Dengan Sendirinya Akan berubah Pula Hukum Taurat Itu Sebab Ia Yang dimaksudkan Di sini Termasuk Suku lain Dari Suku ini Tidak ada Seorang pun Yang pernah Melayani Di mesbah Sebab Telah Diketahui Semua orang Bahwa Tuhan Kita berasal Dari Suku Yahudah Dan Mengenal Suku Itu Musa Tidak pernah Mengatakan Sesuatu Apapun Tentang Imam Imam Dan Hal itu Jauh Lebih Nyata Lagi Jikalau Ditetapkan Seorang Imam Lain Menurut Cara Melchizedek Yang menjadi Imam Bukan berdasarkan Peraturan-peraturan Manusia Tetapi berdasarkan Hidup Yang tidak Dapat Binasa Sebab Tentang Dia Diberi Kesaksian Engkau Adalah Imam Untuk Selama-lamanya Menurut Peraturan Melchizedek Memang Suatu Hukum Yang Dikeluarkan Dahulu Dibatalkan Kalau Hukum Itu Tidak Mempunyai Kekuatan Dan Karena Itu Tidak Berguna Sebab Hukum Taurat Sama Sekali Tidak Membawa Kesempurnaan Tetapi Sekarang Ditimbulkan Pengharapan Yang Lebih Baik Yang Mendekatkan Kita Kepada Allah Dan Sama Seperti Hal Ini Tidak Terjadi Tanpa Sumpah Memang Mereka Telah Menjadi Imam Tanpa Sumpah Tetapi Ia Dengan Sumpah Diucapkan Oleh Dia Yang Berfirman Kepadanya Tuhan Telah Bersumpah Dan Ia Tidak Akan Menyesal Engkau Adalah Imam Untuk Selama-lamanya Demikian Pula Yesus Adalah Jaminan Dari Suatu Perjanjian Yang Lebih Kuat Dan Dalam Jumlah Yang Besar Mereka Telah Menjadi Imam Karena Mereka Disegah Oleh Maut Untuk Tetap Menjabat Imam Tetapi Karena Ia Tetap Selama-lamanya Imamatnya Tidak Dapat Beralih Kepada Orang Lain Karena Itu Ia Sanggup Juga Menyelamatkan Dengan Kesempurnaan Semua Orang Yang Oleh Dia Datang Kepada Allah Sebab Ia Hidup Senantiasa Untuk Menjadi Pengantara Mereka Sebab Imam Besar Yang Demikianlah Yang Kita Perlukan Yaitu Yang Saleh Tanpa Salah Tanpa Noda Yang Terpisah Dari Orang-orang Yang Berdosa Dan Lebih Tinggi Daripada Tingkat Tingkat Sorga Yang Tidak Seperti Imam Besar Lain Yang Setiap Hari Harus Mempersembahkan Korban Untuk Dosanya Sendiri Dan Sesudah Itu Barulah Untuk Dosa Umatnya Sebab Hal Itu Telah Dilakukannya Satu Kali Untuk Selama Lamanya Ketika Ia Mempersembahkan Dirinya Sendiri Sepage Korban Sebab Hukum Taurat Menetapkan Orang-orang Yang Diliputi Kelemahan Untuk Menjadi Imam Besar Tetapi Sumpah Yang Diucapkan Kemudian Dari Hukum Taurat Menetapkan Anak Yang Telah Menjadi Sempurna Sampai Selama Lamanya Demikianlah Firman Tuhan Syukur Selamat Petang Sudara-sudara Yang Dikasih Tuhan Kita Berjumpa Kembali Dalam Mari Membaca Alkitab 7 Desember 2023 Sudara Yang Dikasih Tuhan Jika Kita Sedang Mengalami Pergumulan Kepada Siapa Kita Akan Berbicara Seseorang Yang Belum Pernah Merasakan Pergumulan Kita Tentu Tidak Ketika Menghadapi Krisis Kita Memerlukan Telinga Dari Seseorang Yang Pernah Mengalami Pergumulan Seperti Yang Kita Alami Seseorang Yang Mengalami Penderitaan Itu Dan Berhasil Keluar Dari Penderitaan Itu Apa Yang Pernah Dipelajari Seseorang Dari Suatu Pergumulan Dapat Menjadi Dorongan Bagi Kita Tangan Yesus Terulur Untuk Menjangkau Dan Menolong Kita Apapun Masalah Yang Sedang Kita Alami Surat Ibrani Pasal 4 Ayat 15 Sampai 16 Berkata Sebab Imam Besar Yang Kita Punya Bukanlah Imam Besar Yang Tidak Dapat Turut Merasakan Kelemahan Kelemahan Kita Sebaliknya Sama Dengan Kita Ia Telah Dicobai Hanya Tidak Berbuat Dosa Sebab Itu Marilah Kita Dengan Penuh Keberanian Menghampiri Tata Kasih Karunia Supaya Kita Menerima Rahmat Dan Menemukan Kasih Karunia Untuk Mendapat Pertolongan Kita Pada Waktunya Saudara Tuhan Yesus Dapat Menolong Kita Dengan Cara Yang Tidak Dapat Dilakukan Oleh Penasehat Yang Terbaik Sekalipun Di Dunia Ini Maupun Sahabat Kita Ia Mengundang Kita Untuk Menghampiri Dia Dalam Doa Yang Jujur Mengenai Kelemahan Dan Segala Kegagalan Kita Amin Mari Kita Berdoa Bapak Terima kasih Di dalam Pergumulan Hidup Kami Yang Tidak Mudah Pergumulan Dari Satu Peristiwa Kepada Peristiwa Yang Lain Satu Beban Kehidupan Kepada Beban Yang Lain Namun Kami Sungguh Beruntung Karena Kami Punya Tuhan Yesus Yang Pernah Ada Di Dunia Ini Tuhan Yesus Mengalami Hal Yang Sama Seperti Yang Kami Alami Bahkan Lebih Berat Dari Itu Tuhan Mampukanlah Kami Untuk Terus Menghampiri Tahta Kasih Karunia Itu Supaya Kami Dengan Jujur Menyatakan Apa Yang Menjadi Kelemahan Kegagalan Kami Kepadamu Dan Engkau Adalah Penasihat Yang Ajaib Tempat Yang Tepat Bagi Kami Untuk Bersandar Tempat Yang Boleh Kami Jalani Dengan Kekuatan Yang Datang Dari Tuhan Berkati Hari Ini Kami Bersyukur Untuk Segala Apa Yang Tuhan Sudah Lakukan Kami Bersyukur Untuk Kebaikan Kebaikan Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Saudara Tuhan Selalu Mengasihi Kita Dan Tuhan Mampu Menolong Segala Perkara Hidup Kita Selamat Melepas Lalah Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua